Intro Assalamualaikum teman-teman Bulan Agustus sudah berakhir Namun di kampungku Suasana perayaan kemerdekaan Masih terasa Intro Lihat teman-teman Peserta panjat pinang di kampungku ini Semangat banget ya Tidak heran sih Kampungku ini dekat dengan Salah satu obyek wisata Bernuansa perjuangan Mempertahankan kemerdekaan Dulu di wilayah kami Sempat terjadi pertempuran besar Melawan tentara sekutu Di Ambarawa Peristiwa ini diabadikan Menjadi sebuah monumen Yaitu Monumen Palakan Ambarawa Teman-teman tentu saja Sering menemukan gambar monumen ini Di buku-buku sejarah ya Nah teman-teman Saksikan videoku ini Hingga akhir ya Semoga kita bisa Mengenang kembali jasa Para pahlawan Dalam mempertahankan Kemerdekaan Monumen Palakan Ambarawa ini Terletak di Jalan Terletak di Jalan Sukiyo Pranoto Panjang Lor Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Jawa Tengah Monumen ini dibangun pada tahun 1973 Dan diresmikan pada 15 Desember 1974 1974 oleh Presiden Soeharto Tiket masuk ke monumen ini Lumayan murah loh Kalian hanya perlu Membayar Rp. 5.000 Untuk hari biasa Dan Rp. 7.500 Untuk akhir pekan Di lokasi monumen ini Di dekat pintu masuk Kita akan menemukan Museum Istiman Nama museum ini Diambil dari nama Salah satu pahlawan Yang gugur dalam Pertempuran Ambarawa Yaitu Letkol Istiman Yuk teman-teman Kita lihat Isi museumnya Di bagian dalam museum Kita bisa melihat Bereneka ragam Jenis senjata Yang digunakan Pada masa pertempuran Ambarawa Yang berlangsung Antara tanggal 12 hingga 15 Desember 1945 Dan 145 Yang digunakan Yang coming Di dalamnya kita juga menemukan beraneka ragam pakaian yang digunakan baik oleh sekutu, pasukan Jepang, dan para pejuang Indonesia Kita juga bisa melihat lukisan dinding yang menggambarkan jalannya pertempuran dan giginya para pejuang Untuk mempertahankan kemerdekaan Nah teman-teman Kita sudah selesai mengunjungi museum Yuk kita lihat obyek lainnya ya Selanjutnya kita akan menyaksikan kereta api yang digunakan pada pertempuran palagan Ambarawa Di badan kereta ini banyak kita temukan tulisan-tulisan yang menggambarkan semangat cinta kemerdekaan dari para pejuang terdahulu Kita juga bisa menyaksikan sejumlah tank, meriam, dan bahkan pesawat terbang yang digunakan dalam masa perjuangan Terima kasih telah menonton! Nah obyek utama di lokasi wisata sejarah ini tentu saja adalah Monumen Palagan Ambarawa Dalam monumen ini teman-teman bisa menyaksikan relief Yang menggambarkan bagaimana heroiknya pertempuran di Ambarawa Peristiwa yang digambarkan dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Tanggal 20 Oktober 1945 Sekutu mulai mendarat di Semarang untuk mengurus tawanan perang tentara Jepang Namun kehadiran mereka ternyata diboncengi oleh tentara Nika Di bawah kepemimpinan Sudirman, para pejuang Indonesia yang terdiri dari tentara keamanan rakyat Dan barisan seperti tentara Hezbollah melancarkan serangan kepada sekutu dimulai pada tanggal 12 Desember 1945 Pertempuran ini berakhir pada tanggal 15 Desember dengan terusirnya sekutu dari Ambarawa Nah seperti itulah gambaran pertempuran Palagan Ambarawa Selain menyaksikan berbagai peninggalan dari peristiwa Palagan Ambarawa Teman-teman juga bisa menemukan berbagai wahana permainan di sini Ada ayunan, borosotan, dan lain-lain Cukup menghibur loh teman-teman Selain itu teman-teman juga bisa menyewa mobil listrik untuk dikendarai Asik banget pokoknya Jadi selain kita belajar dari sejarah masa lalu Kita sekaligus bergembira ria menaiki wahana mobil ini Di lokasi obyek wisata ini Kita juga bisa menemukan banyak sekali spot foto yang instagramable teman-teman Kita bisa mengabadikan momen kunjungan wisata sejarah kita ini Dan dibagikan di sosial media Nah demikian dulu videoku kali ini teman-teman Obyek wisata ini menarik untuk dikunjungi bukan? Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kalian Sampai jumpa teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman